Yang turun kalah, berhenti berkata, goyang-goyang tangannya, berhenti, yang berhenti kalah. Inilah wajah-wajah tahanan di rutan rantau ketika mendengarkan cerita dongeng oleh Enik Mutasih dari pendongeng rumah Intan Kabupaten Banjar. Tidak sekedar mendengarkan dongeng saja, namun diajak larut dengan mengikuti gerakan sesuai dengan cerita dongeng tersebut. Dongeng yang berisi cerita nilai-nilai kehidupan ini dimaksud untuk memberikan motivasi dan hiburan kepada tahanan rutan, yakni agar dapat hidup lebih baik lagi dan tidak akan mengulangi kesalahannya. Selain itu, kegiatan tersebut yang dilaksanakan pada Senin kemarin merupakan kegiatan yang digelar oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Selatan. Jadi, sesuai yang sudah kami jadwalkan, hari ini memang kami datang ke Papas Stapin ini. Tujuannya adalah sebenarnya perpustakaan keliling kami yang saat ini sedang digalakkan oleh politik nas kami, sekaligus berkolaborasi dengan pendongeng dari Rumah Dongeng Intang, Kabupaten Banjar, Ibu Anik Mintarsif. Dan tujuan kami adalah selain meminjamkan buku untuk kawan-kawan di Lapas ini, dengan adanya dongeng ini bisa memberikan sedikit hiburan, juga motivasi kepada kawan-kawan yang ada di Lapas ini. Harapannya adalah mereka bisa terhibur dan sedikit masukkan dari Ibu Pendongeng tadi juga bahwa artinya nanti kalau sudah berada di luar Lapas ini bisa menjadi lebih baik lagi. Tidak hanya sampai di situ saja, dalam rangka berupaya memberikan informasi dan ilmu kepada masyarakat, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Selatan akan kembali menggelar kegiatan seperti ini ke tempat-tempat lainnya, seperti kerutan dan sekolahan, dengan beberapa narasumber, komunitas baca puisi misalnya. Saidi, Tapin TV melaporkan.